Pemirsa, meski dilaksanakan terlambat, namun dipastikan Sidang Pembahasan dan Penetapan Kua PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 selasa besok akan segera digelar. Sidang Pembahasan dan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2022 ini akan dilaksanakan di Gedung DPRD Jalan Utara Pasir Lombo, Kaimana. Para staf sekretariat Dewan ini mulai merapikan ruang sidang, tempat dilaksanakannya Sidang Pembahasan dan Penetapan Kua PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022. Ketua DPRD Kaimana, Irsan Li dalam keterangannya mengatakan, Sesuai dengan hasil rapat Badan Musawara DPRD Kaimana, telah disepakati pelaksanaan Sidang Paripurna Beratapan APBD Tahun Anggaran 2022 sendiri, akan dilaksanakan pada 28 hingga 31 Januari 2022 mendatang. Di tahun anggaran 2022 ini, Pemerintah daerah mengusulkan anggaran sebesar Rp 1,024,000,000,000,000. Dari besarnya alokasi anggaran yang diusulkan oleh pemerintah daerah tersebut dipastikan salah satunya yang akan menyedot anggaran yakni bantuan sosial pembangunan rumah rakyat untuk 27 kampung. Bupati Kaimana Frediti dalam keterangannya belum lama ini mengaku jika di tahun anggaran 2022 ini pemerintah daerah akan mengusulkan bantuan sosial Bansos Rumah Rakyat untuk 27 kampung. Jika alokasi anggaran untuk masing-masing kampungnya sebesar 4 miliar jumlanya maka anggarannya dipastikan mencapai 108 miliar. Selain alokasi untuk Bansos Pembangunan Rumah Rakyat sebesar 108 miliar tetapi juga dipastikan akan ada usulan untuk bantuan hibah bagi batik air yang direncanakan sebesar 3 miliar. Dan rencana pembelian kendaraan roda 4 untuk Bupati Kaimana jenis Alphard sebesar 1,5 miliar. Warga Kaimana pun sangat berharap agar para wakil rakyat dapat melihat program prioritas mana yang mesti didahulukan yang tidak menyedot anggaran banyak sehingga dapat diarahkan untuk kepentingan pembangunan sektor lain yang lebih bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah ini. Dari Kaimana, Papua Barat, Tim Liputan, Kabar Triton mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!